ya teman-teman semua ternyata kita belum bisa bongkar udah jam berapa ya jam setengah 11 ini ya rencana kan tadi malam tak sampai sini malam kan biar pagi bisa bongkar ternyata ya tenaganya masih bongkar di gudang yang satunya jadi gantian ya sampai dulu namanya keceh gitu rencananya nah ya ya ternyata nanti larinya keceh ya udah biasa ini ada kegiatan di pabrik sini sedang apa ya jemur floringnya ini kan dijemur jadi enggak cuma kerupuk atau pakaian basah yang dijemur enggak ini lho ini kayu yang dijemur kayak gini ini kok dijemur gana podeh yang malek warna ini mas oh apa kakaknya marahnya percuma pernok kira cuman kerupuk ya dijemur ya wah kakaknya dijemur kakaknya dijemur kakaknya dijemur kakaknya dijemur sempak deh ya ya ini abut lagi ya ini abut ya abut ini mau dikirim ke Jepang bersama orangnya ini udah dikirim ya ya itulah ya hiburan ya teman-teman daripada nunggu bongkar hiburan sama padi ini warta-warta oh ternyata itu kayunya biar warnanya biar berubah lebih mateng lah ya 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 kita lihat enak sekarang ini kalo udah kerjanya matanya ya ya karena tiap ya ya enak-enak enak-enak pembuatan flooring itu dari temen-temen kalo belum tau itu bentuknya seperti ini ini yang belakang ini buat alas paling belakang bawah ya nah ini nanti di apa ano ya ditangkep no ya ini biar masuk kayak gini nah seperti ini ini isinya seperti ini 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 lanang yang lama ini yang wujud kira-kira seperti itu biar mudah ukurannya pun juga variatif ya ini ada yang panjang itu tadi yang pendek-pendek cuman udah disambung eh sedemikian lah video sedikit hiburan dari saya hanya sekedar sharing sekedar ya supaya paling gak tau paling gak pernah ngerti yang namanya flooring lantai kayu itu seperti apa prosesnya prosesnya yang panjang jadi mendorong kayu hingga menjadi seperti ini itu panjang banget prosesnya terima kasih sepertinya kita sekalian tunggu tenaga bongkar kita lantikan video ya teman-teman kita bisa lihat ini sekarang proses pembongkaran ini tenaganya juga balik-balik dari pabrik yang satunya juga habis bongkar karena disini sistemnya kan seperti apa ya kalau karang taruna jadi proses bongkarnya itu yang tenaganya itu diambil dari karang taruna warga setempat sini jadi gue biar apa ya biar ya dapat pekerjaan lah di area industri ini bisa dimanfaatkan juga untuk warga sekitar sini biar bisa sama-sama merasakan ini L300nya sedang muat satu bergaji ada demikian video dari saya sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat jangan lupa selalu pakai masker dan jaga kesehatan selamat datang assalamualaikum warah wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang yang berjubung dan terima kasih